Nah perhatikan disini Sentuhnya 118 kali Karena tadi nempel terus ya teman-teman ya Nah ini sudah pasti kena hukuman ya Nah kita lihat hukumannya nanti Waktu habis kamu dihukum Tuh waktu habis Jawab soal nomor 1 Halo teman-teman Berjumpa lagi di channel Lifetech Di video kali ini Saya akan mereview alat yang saya sudah buat ya teman-teman ya Seperti yang ada di judul Alat ini adalah alat Wirebus game Jadi ini untuk permainan ya teman-teman ya Saya tunjukkan alatnya seperti ini Ini teman-teman alatnya Nah alat ini Saya kemas dalam Sebuah kemasan untuk Menyimpan komponen Disini ya Jadi saya potong-potong Supaya alatnya bisa fit di dalam Nah komponen-komponen yang saya pakai Disini ada LCD I2C Ada Arduino Uno Ada buzzer kecil disini Ada relay Dan juga ada Membran 4x4 Keypad ya Dan juga ada Buzzer yang AC yang besar ya teman-teman ya Nah jadi Game nya seperti apa Game nya adalah Kita diberi Diberi tantangan untuk Melewati Kawat ini Tanpa menyentuh Menggunakan stick yang sudah disiapkan disini Ya teman-teman ya Nah stick ini Tidak boleh menyentuh Jadi lingkaran ini Tidak boleh menyentuh sama sekali Kawat yang dilewati ini ya teman-teman Bisa dilihat Tidak bisa fokus ya Oke Nah disini ada 3 tantangan Stick nya akan semakin kecil Beda warna Beda ukuran lingkaran Di dalamnya ya teman-teman Eh lingkaran di atasnya Nah Jadi Nanti saya akan tunjukkan cara bermainnya Saat menyentuh Buzzer ini akan berbunyi Oke Teman-teman ada 2 opsi Bisa pakai buzzer besar Bisa pakai buzzer yang kecil Disini Kalau mau pakai yang besar Silahkan Nanti dicolokkan ya teman-teman ya Saya akan kasih juga skemanya Oke saya jelaskan satu persatu skemanya Nah Nanti saya juga akan menyiapkan source code nya Teman-teman bisa Download ya teman-teman Di deskripsi yang Di link yang ada di deskripsi Nah Game ini saya buat untuk Bermain bersama siswa-siswi saya Supaya pembelajaran lebih menyenangkan Jadi ketika mereka menyentuhkan Kawat ini Sebanyak 10 kali Sudah melewati 10 kali Mereka akan mendapatkan hukuman Oke Hukumannya nanti akan Dijelaskan di LCD ini Oke Dan Teman-teman bisa Buat variasi ya hukumannya ya Dalam hal ini Hukuman yang saya berikan adalah Mengerjakan soal Yang sudah saya siapkan Nah nanti Jawaban dari soal akan di input Menggunakan Keypad ini Nah waktu di inputkan Dia akan tampil di LCD ini LCD 16 kali 2 Jawaban yang Kalau mereka inputkan Jawaban yang benar Maka Mereka akan lanjutkan Ke permainan berikutnya Gitu Gitu kira-kira ya teman-teman ya Nah kalau salah ya Mereka harus jawab sampai benar Kalau tidak benar-benar Ya mereka Tidak bisa bermain Untuk selanjutnya Gitu Tentu mereka akan berusaha ya teman-teman Untuk menjawab sampai benar Dan soal yang saya berikan juga Tidak yang susah-susah ya Yang penting mereka bisa saja Nah Oke Langsung saja Saya akan bahas dulu Skemanya ya teman-teman ya Nanti baru saya tunjukkan Permainannya seperti apa Oke Nah Sebelum bahas coding Saya bahas dulu skemanya ya Skemanya seperti ini teman-teman Semua komponen yang saya gunakan Ini Untuk Kawat yang tantangannya Yang saya bengkokkan ini Ini teman-teman bisa variasi Sekreatif mungkin ya Tantangannya Jangan terlalu sulit juga Nanti bisa Membosankan ya teman-teman Nah disini Sticknya Saya hubungkan ke 5V Kemudian Untuk kawat ini sendiri Prinsipnya seperti Switch ya Atau push button ya teman-teman ya Ada background Supaya nilainya tidak ngambang Nanti ya Ini 220 ohm Resistor yang saya gunakan Kemudian ada Yang ujung satunya lagi Dicolokkan ke Analog 0 Di Arduino Uno nya Atau boleh pakai nano juga Ya teman-teman ya Nah di LCD Juga seperti biasa ya Teman-teman Kalau tidak mengerti Tentang LCD I2C Bisa cek di video saya Sudah saya Bahas Oke Juga keypad Membrannya Sama persis dengan Yang sudah saya jelaskan Di video-video sebelumnya Dan ada juga disini Buzzer yang ada Di dalam box tadi Itu saya Colokkan ke Yang Colok Apa pin ketiga ya Digital 3 Kemudian yang satunya Ke ground Nah untuk relay Relay ini inputnya Sama dengan si Buzzer Di digital 3 ya Teman-teman ya Jadi colokkan di Tempat yang sama Kemudian ground Kemudian 5 volt Nah untuk buzzer ini Saya ingatkan teman-teman Untuk hati-hati Karena ini langsung Berhubungan dengan PLN ya teman-teman ya 220 volt Tegangan tinggi Nah Ini opsional saja ya Teman-teman ya Saya ingin memberikan Efek kejut yang lebih besar Ke Siswa-siswi saya yang bermain Di game ini Jadi saya pasangkan Buzzer yang lebih besar Supaya suaranya Lebih mengejutkan ya teman-teman ya Tapi hati-hati Karena yang bermain Nanti bervariasi Orangnya Harus diperhatikan ya Teman-teman ya Kalau memutuskan Untuk memakai ini Kalau tidak mau pakai Untuk lebih aman ya Tidak usah perhatikan ini ya Ini tidak perlu diperhatikan Nah Untuk yang lain-lainnya Seperti Masih seperti biasa ya Teman-teman ya Masih sama dengan Konsep relay Yang sudah pernah saya jelaskan Di video-video sebelumnya Nah Kemudian Ada LED juga disini Saya colokkan di Pin 2 Digital 2 Oke Ini saya lupa Tambahkan resistor ya Teman-teman bisa kasih resistor disini Oke Supaya tidak hangus LED-nya Nah Itu saja ya Koneksinya ya teman-teman ya Nah kita langsung ke coding Nah seperti ini codingnya Saya tidak coding satu persatu Karena ini game Yang sudah saya buat Lama ya teman-teman ya Sudah lama saya buat Cuma baru saya sempat review sekarang Oke Nah seperti ini Codingnya Teman-teman nanti silahkan Download di kolom deskripsi Yang akan saya siapkan nanti Oke Ada beberapa fungsi nanti Yang saya buat Saya cuma mau jelaskan Bagian case-nya saja Ini Nanti pas game-nya dinyalakan Kita akan diminta Untuk pilih kelas Nah disini ada satu fungsi Pilih kelas Oke seperti apa fungsinya Coba saya lihat Saya Ini pilih kelas Jadi akan muncul di LCD Kamu kelas Kita input saja Pakai keypad nanti Kelas berapa Karena murid saya Bermacam-macam nyenjang ya Bahkan Ada juga yang Umum ya teman-teman ya Yang Yang Tidak sekolah Gitu Ini Seperti ini Oke teman-teman Pelajari sendiri nanti ya Ini ya Karena rata-rata materi dasarnya Sudah saya pernah jelaskan Di video Di channel saya ini Lifetech ya teman-teman Nah ini saya berbagi Project saja Nah Pilih kelas Nah setelah pilih kelas Kita diminta untuk Memasukkan Kunci jawaban Di sini Saya manual Memasukkannya Langsung decoding Tapi kalau teman-teman Mau lebih kreatif lagi Nanti buat sistem Yang bisa Menginputkan jawaban Sehingga teman-teman Tidak harus masuk ke Codingnya terus ya Teman-teman ya Itu kan Cukup merepotkan juga Nah case Yang pun saya baru Memasukkan case 3 Baru ada yang Untuk kelas 3 ya Teman-teman ya Ini Kelas 3 dan Kelas 7 Oke Kelas 3 SD Dan kelas 7 SMP Kelas 1 SMP Nah Ini kunci-kunci Jawabannya Saya input secara manual Nah Ini disesuaikan dengan Soal yang teman-teman Berikan Ke Subjek yang Memainkan game-nya Nanti Oke teman-teman ya Nah kalau kalah Dia akan Kalau kalah Dia akan Kita masuk ke looping Di sini Ke void loop-nya Kalau kalah Saya buat banyak fungsi ya Teman-teman ya Silahkan dipelajari Fungsinya satu per satu Nanti Oke 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 Ya Jika waktu habis Dia akan Melakukan pengecekan Apakah Sentuhnya Lebih besar Atau lebih kecil Dari Sepuluh kali Setiap nyentuh Dia akan Ada counter Yang menghitung Sentuhannya itu ya Teman-teman ya Nah Setiap Menyentuh Nanti bertambah Kalau lebih dari 10 Maka dia akan Keluarkan teks Kamu dihukum Nah kamu dihukum Berarti kerjain soal Nanti Mengerjakan soal Soal Nomor soal Gitu Oke teman-teman Ada fungsi soal juga Nanti Nah banyak sekali ini Cukup kompleks Walaupun sederhana Game-nya Tapi codingnya cukup kompleks Teman-teman Ini Ini button D Untuk Oke-nya ya Teman-teman ya Untuk meng-oke-kan Pilihan kita Atau inputan jawaban kita Nah Oke Sekian ya teman-teman Untuk codingnya Nah Bagi teman-teman yang tertarik Dengan coding ini Simpan email teman-teman Di kolom Komentar Oke Saya tidak simpan di Saya bilang tadi Simpan di kolom deskripsi ya Tapi Saya mau ngecek nih Seberapa banyak yang Senang dengan coding ini Ya teman-teman ya Dengan permainan ini Atau dengan Sistem yang seperti ini Nah Bagi teman-teman yang suka Silahkan Simpan emailnya Di kolom deskripsi Saya akan berikan Source code ini Oke teman-teman Dan juga skemanya tentunya Oke Kita langsung saja Ke Permainannya ya teman-teman ya Oke Saya Akan mencolokkan dulu ini Oke 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 Welcome to Lentera Pelajar Lentera Pelajar adalah Bimbel yang saya punya ya teman-teman ya Nah Ditanya Kamu kelas berapa Ayo kita pilih Kelas Tiga Karena yang tersedia Kelas tiga dan kelas tujuh ya Kita pilih kelas tiga Nih Tekan oke ya D ya Nih Are you ready? Press D Untuk yes ya Kita tekan D Tuh Oke Teman-teman Ini suaranya akan sedikit kencang Teman-teman bersiap ya Saya akan coba bermain Waktunya berjalan ya Sini Lihat Timernya turun terus Oke Coba Nah itu nyentuh Sekali Ini susah ya teman-teman Saya mainnya agak susah Karena saya sambil pegang kamera Oke Itu udah banyak sekali Nah lihat teman-teman Disini ada tempat istirahatnya Jadi disini tidak bapak disentuh Nah gak apa-apa ya teman-teman ya Ini agak ribut Ya cukup susah Karena saya harus pegang Satu tangan Pegang kamera ya teman-teman Nah perhatikan Nah perhatikan disini Sentuhnya 118 kali Karena tadi Nempel terus ya teman-teman ya Nah ini Sudah pasti kena hukuman ya Nah kita lihat hukumannya nanti Waktu habis Kamu dihukum Tuh Waktu habis Jawab soal nomor 1 Oke Disini tentunya Sudah saya berikan Soalnya apa Tadi kita pilih Kelas 3 ya teman-teman ya Saya nyontek sedikit Di coding ya Bentar Kita lihat case yang Kelas 3 Oke ini Soal nomor 1 Jawabannya 100 Eh 1656 Berarti kita masukkan 1000 Maaf ini ada tombol untuk kurang juga Kita nolakan dulu 1656 1656 Ya coba kita salahkan dulu Ini salah Kita oke kan Nah jawaban salah Ya Kita tes lagi Kita nolakan lagi 1656 1656 Oke Hore jawaban benar Baru kita main lagi Ya Main lagi Tekan D kalau iya Tuh Kita tekan D Siap Dan kita ulangi lagi Permainan seperti tadi ya teman-teman ya Nah Ya ini saja mungkin ya teman-teman Yang bisa saya Bagikan di video kali ini Semoga Bermanfaat buat teman-teman semua See you in the next video Bermanfaat buat teman-teman ya 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 teman-teman ya